selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bayana bayana a-a-ro a-a-ro ba-a-fa ba-a-fa jah-ha-kho da-a-ro da-a-ro za-sa-sa za-sa-sa aso-do aso-do to-do-a 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 go-fa-o 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 ka-la-ma 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 na-wa-ha na-wa-ha ha-ya-ta 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 a-ga-la 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 ma-na-wa 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 baik kita lanjutkan halaman ke-30 disini ada informasi terlebih dahulu yang harus kita baca perhatikan bedakan dengan jelas antara maksudnya adalah disini ada huruf-huruf yang hampir sama tapi mengucapkannya harus berbeda nah disini kita harus berlatih untuk membedakan huruf yang lafalnya mirip-mirip tapi harus beda ya oke langsung saja kita coba untuk membedakan masing-masing huruf ini di halaman 30 oke kita mulai dari yang paling atas disini ada hamzah dengan ain mengucapkannya hampir sama tapi berbeda coba kita ucapkan a-a ulangi a-a ulangi a-a oke seperti itu ya hamzah dan ain ini berbeda yang selanjutnya kita ucapkan 3 kali ya agar kita lebih terbiasa ini huruf fa ini huruf sin mengucapkannya harus berbeda fa-sa 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 oke sekarang huruf yang di bawahnya ha dengan ha ha dengan ha yang ha tipis yang ha tebal ha-ha 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 oke ingat-ingat ha tipis ha harus tebal ya selanjutnya huruf fa dengan shin ha-ha 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 oke kita lanjutkan di baris yang ketiga ini agak mudah ya huruf jim dengan huruf zai jah-za oke kita baca jah-za 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 oke selanjutnya huruf sin dengan shin kalau sin biasa kalau ditulis huruf s ya s-a-sa kalau ini di tengah-tengah ada huruf seolah-olah ada y sha kita baca sa-sha 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 oke kita lanjutkan di baris yang keempat huruf zah dengan zai ini zah-zal dengan zai kalau ini agak mirip dal tapi ada z sedikit z nya kalau ini z ya z-a-za kita baca zah-zah 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 oke sebelahnya sin dengan shot beda ya zah-zah 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 oke kita lanjutkan baris selanjutnya huruf kho dengan goin zah-zah 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 seolah-olah g-h-uひke zah-zah 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 Oke bawahnya huruf Kho dengan Kho Ini sama-sama tebal Kalau Kho seperti menengkur Kalau Kho itu ada tekanan di tenggorokan Ada petikan Kita baca Kho 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 Oke lanjut huruf Zal dengan Z Zal dengan Z Hampir mirip ya Tapi harus beda Kita baca Zal 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 Oke yang paling bawah Huruf Kho dengan Kho Nah ini Kho dengan Kho harus sangat berbeda ya Sama-sama K Tapi Kho lebih tebal Seperti yang di atasnya Yaitu ada petikan di tenggorokan Kita baca ya Kho 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 Oke terakhir huruf Zal dengan Bot Zal dengan Bot Nah ini seperti yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya Zal mengucapkannya Lidah di langit-langit Jika Bot Lidahnya di gigi geraham Di antara gigi geraham atas dan bawah Yuk coba kita baca Zal 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 Baiklah untuk di halaman 30 ini Silakan nanti diulang-ulang Waktunya agak lama ya Diulang-ulang sampai benar-benar Bisa membedakan antara masing-masing huruf yang hampir mirip ini Oke silakan nanti dibaca diulang-ulang sendiri di rumah latihan Agar cepat bisa membedakan Oke kita lanjutkan halaman ke 31 Halaman terakhir di ikrok 1 Coba kita baca informasi dulu di atas ini Informasinya adalah Penilaian untuk buku 1 Jika belum mahir Ulangkan atau diulang sehingga lancar Nah jadi disini adalah penilaian akhir buku 1 Jadi kalau ini masih belum lancar Maka ikrok 1 harus kita baca lagi Mulai awal sampai akhir Atau dibaca yang halaman terakhir ini Sampai mahir dan lancar Oke coba kita baca dulu ya bersama-sama A A B B T F J H Kh D D Z R Z S S S So B To D A G F O K La Ma Ma Na Wa Ha A Ya Sekarang dibalik dari yang paling akhir ke paling awal Ya A Ha Wa Na Ma La K O Fa Dho A Dho To Do Do So Sya Sa Z Ro Z Da Kho Ha Ja Fa Tha Ba A Baik di bawah ini ada juga informasi tambahan Coba kita baca dulu informasinya Bila sudah lancar dan mahir boleh dipindahkan kepada buku 2 Oke maksudnya jika ini semuanya sudah lancar sudah hafal dengan bentuk-bentuk hurufnya dan pengucapannya juga sudah benar maka kita lanjut di ikrok yang kedua Nah jika bapak ibu teman-teman semuanya di rumah atau ada adik-adik di rumah sudah hafal dengan bentuk-bentuk huruf ini dan mengucapkannya juga benar maka akan lanjut di ikrok yang kedua Nah ikrok yang kedua akan kita lanjutkan di video berikutnya Tapi bagi yang masih belum lancar silakan mengulang-ulang untuk membaca di halaman akhir ini dan di halaman sebelumnya tentang membedakan pengucapan huruf yang hampir sama agar lebih lancar dan mahir lagi Baik alhamdulillah ikrok 1 sudah kita selesaikan dan nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya ikrok kedua halaman 1 Alhamdulillah hirofil alamin Terima kasih atas segala perhatian dan semangat ngajinya dan saya mohon maaf jika ada kekurangan Terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian dan semangat